Ini tenaknya tanpa aerator, tanpa aliran air, dan juga tanpa banyak air Akhirnya teknik ini bisa sedikit agak hemat ya Assalamualaikum Wr. Wb Salam Merah Menggoda dan Salam Satu Media Selamat datang kembali nih ya Dengan ternak cacing sutra tanpa aliran air, tanpa aerator, dan tanpa banyak air Artinya hanya menambahkan air yang sedikit Cara ini justru lebih hemat dan juga lebih mudah Insya Allah cacing lebih banyak hasilnya Alhamdulillah disini saya akan kasih tau buat kalian semua fakta yang sebenarnya tentang cacing sutra Yang sedang kita budidayakan Disini saya akan coba kasih sedikit penjelasan Buat kalian semua ya Mengenai fakta cacing sutra Alhamdulillah apa yang telah saya uji coba Ternak cacing sutra tanpa aliran air, tanpa aerator, dan juga tanpa banyak air Artinya saya memanfaatkan air yang sedikit ya Tidak memerlukan air yang banyak Oke lor Setelah saya perhatikan ternak cacing sutra dengan cara ini Bahwa kita bisa melihat fakta yang sebenarnya tentang cacing sutra lor Yang dimana cacing sutra ini Justru hidupnya lebih senang di air yang sedikit lor Artinya ketinggian air tidak perlu terlalu dalam lor Cukup 0,5 cm Jadi tidak sampai 1 cm ya Justru dengan sedikitnya air Akan lebih nyaman bagi cacing sutra lor Coba diperhatikan ya Ini ternaknya itu dengan ketinggian air hanya 0,5 cm Bahkan di video sebelumnya pernah saya uji coba juga Dengan cara dilembabkan silumpurnya lor Itupun alhasil cacing sutra tetap masih bisa nyaman Alhamdulillah lor Ilmu baru ini mudah-mudahan bisa memberikan pengalaman baru buat kita semua ya Dan kesimpulannya dari video ini Kalau kalian ingin ternak cacing sutra Kasihlah ketinggian air di bawah 1 cm Itu akan jauh lebih joslur Ketimbang dengan dikasih air ketinggian 1 cm lebih Kalau dipartikan dengan dikasih ketinggian air 1 cm lebih Itu justru malah cacing sutra tidak kelihatan lor Jadi kelihatannya itu sedikit ya Coba diperhatikan ini ada air Ada genangan air Yang ini lor Yang dimana ketinggian air ini Agak sedikit dalam dari yang disini lor Ya Justru cacing sutra itu Lebih senangnya di air yang sedikit seperti ini lor Jadi kalau kalian ternak cacing sutra Gak usah dikasih air yang dalam-dalam lor Cukup 0,5 cm itu udah oke buat cacing sutra Bahkan lebih bagus ya perkembangannya Ini ternaknya tanpa air ator Tanpa aliran air Dan juga tanpa banyak air Artinya teknik ini bisa sedikit agak hemat ya Mantap pokoknya lor Oke lor Itu tadi pembahasan ya Mengenai fakta cacing sutra Kalau cacing sutra ini dibudidayakan Artinya Kita Kalau mau ternak cacing sutra Diusahakan jangan Kita kasih ketinggian air yang terlalu tinggi lor Paling tidak kita kasih ketinggian air 0,5 cm Seperti saya ini nih Khusus di media lumpur ya Oke cukup sekian Semoga video ini memberikan manfaat Dan memberikan ilmu baru buat kita semua Salam satu media Salam merah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semakin mantap